Diamankan oleh kepolisian sektor Kebayoran Baru setelah ketahuan mengendarai mobil jenis SUV Sport dengan menggunakan pelat nomor dinas TNI palsu. Pada minggu dini hari sekitar pukul 3 di Jalan Bulungan Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. FF pun dikenai sanksi tilang pemirsa karena menggunakan pelat palsu untuk mengelabui petugas. Awalnya, FF ini mondar-mandir dengan kecepatan 30 km per jam di Jalan Bulungan Raya yang tengah sepi. Namun, kecurigaan polisi muncul saat melihat mobil SUV yang dikemudikan FF menggunakan pelat dinas mirip TNI. FF mengeluarkan kartu tanda pengenal yang awalnya diduga kartu anggota TNI lewat kaca mobil. Sebelumnya, petugas kepolisian tengah melakukan patroli di kawasan Bulungan, Jakarta Selatan namun sebuah mobil datang dari arah Bulungan terlihat mondar-mandir dengan kecepatan yang cukup kencang. Tidak hanya itu, petugas juga mengendarai mobil secara ugal-ugalan lantaran ingin menabrak anggota polisi yang sedang bertugas. Polisi pun memberhentikan mobil FF dan melakukan pemeriksaan yang ternyata di dalam mobil tersebut bukanlah anggota TNI melainkan warga sipil yang berjumlah 4 orang. Dua di antaranya, perempuan. Nah, polisi juga menemukan sekantung SIM card ponsel obeng dan juga kartu identitas berupa SIM, IKTP, dan juga kartu bertuliskan Kemenhan RI. FF dan ketiga rekannya ini langsung dibawa ke Polres Jakarta Selatan. Pada saat kami melakukan sweeping dari sini, itu untuk kendaraan yang melintas. Jadi mobil Pajero Jitam tadi mondar-mandir sampai tiga kali ke sini. Nomor tiga kali dengan kecepatan tinggi, tapi dia memakai plat instansi lain. Pada saat melewati kami.